Kita lanjutkan dengan informasi kendaraan listrik yang masih sepi peminat pemirsa meski sudah ada insentif atau subsidi yang dikelontorkan. Pemerintah pun akan mengevaluasi kembali mekanismenya. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo Muldoko menyatakan per Jumat 19 Mei 2023, pembeli motor listrik baru 108 unit sejak insentif diluncurkan 20 Maret 2023 lalu. Adapun pemerintah telah menargetkan 200 ribu unit motor listrik bisa terjual tahun ini. Muldoko masih optimis target ini akan tercapai seiring dengan evaluasi insentif yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mekanisme penyeronan insentif mobil listrik juga akan dievaluasi mengingat restitusi pajak sebesar 10% kepada dealer masih butuh waktu lama hingga 1 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Seperti yang sudah ditetapkan, syarat penerima bantuan untuk pembelian motor listrik baru adalah masyarakat yang merupakan penerima manfaat dari beberapa program subsidi pemerintah. Seperti subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat, subsidi bantuan produktif, usaha mikro, dan subsidi bantuan subsidi upah.